Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semua kembali kita belajar bersama tentang mata kuliah data science ini adalah pertemuan pertama kita dengan materi untuk pengenalan data science. Data science itu terdiri dari dua kata itu data sama science berarti datanya itu dapat dari mana gitu ya apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang sangat maju sangat membutuhkan sangat banyak menghasilkan jenis-jenis data gitu ya. Nah ini ada sumber datanya ya sumber data itu banyak ya ada dari telepon ada dari desktop ada dari mobil data mobil ada smart card ada mobile nah dapat di mana dia ada di sosial media gitu kan ada IOT ini internet opting ya ini adalah evolusi-evolusi teknologi saat ini nah evolusi teknologi itu telah menghasilkan banyak data di mana sebagian besar data tersebut tidak terstruktur apa yang dikatakan tidak terstruktur itu contohnya komentar orang di media sosial terus kita mencari dokumen melalui searching gitu ya terus mana lagi suara kita mau mengenal suara orang terus apalagi kita juga melihat menobjek deteksi gitu ya itu semua data-data semua yang tidak terstruktur jadi berantakan gitu ya yang terstruktur itu contohnya gini yang terstruktur itu data penjualan hari ini misalnya hari kamis hari ini dapat 10 barang 1 barang 2 nya 15 barang 3 14 itu terstruktur gitu ya kalau ini enggak yang saat ini dengan kemajuan teknologi dan hasil datanya yang sangat banyak dan beragam dan didominasi dengan data tidak terstruktur makanya butuh yang namanya alat kita untuk mengeksplor atau mencari knowledge yang ada di dalam data-data kita itu gitu ya makanya hadirlah yang namanya data data sains itu gitu ya yang dikenal dengan ilmu data kalau di kita gitu ya terus ada lagi yang namanya internet opting itu ya ya menghasilkan sejumlah besar data yang diukur dalam jettabyte unit informasi yang sama dengan 1 centillion 10 pangkat 21 atau secara tegas 2 pangkat 70 byte ya ini internet opting yang saat ini sangat banyak digunakan sekarang lainnya tren antara perangkat IOT dengan AI ini sama-sama berjalan saat ini untuk apa perkembangannya sangat cepat gitu ya seperti itu nah dari mana lagi data source nya bisa kita dapatkan dari Instagram ada yang dari Twitter ada yang dari email ada yang ada yang dari YouTube ada yang dari Facebook ini semua data ya ini yang ada di sini ini adalah data-data yang didominasi data yang tidak terstruktur gitu ya Nah lihat di sini data science itu adalah seperti ini data science itu ada yang dari edukasi ada yang dari healthcare kesehatan ada media entertainment ada banking ada retail ya ada insurance ada transportasi ada governance jadi ini jenis umumnya data-datanya tapi ada nggak di luar ini ada masih banyak sepanjang data itu bisa kita kumpulkan itu namanya data ya tapi yang biasanya ini yang kita kita dapatkan gitu ya oleh karena itu kita tidak dapat mengandalkan sistem pemrosesan data tradisional jadi kita tidak bisa lagi dengan ratusan data datanya tidak terstruktur kita sorting satu-satunya secara manual tapi kita harus mengandalkan teknologi yang baru yang namanya ilmu data ya atau data science dia nah apa itu ilmu data atau data science ya data science itu adalah bidang studi yang melibatkan penggalian wawasan dari sejumlah besar data dengan menggunakan metode ilmiah algoritma dan proses ini membantu Anda menemukan pola tersembunyi dalam data mentah ya data yang Anda dapatkan masuk mentah itu Anda butuh mencari metode-metode apa yang pas algoritma apa yang pas untuk memprosesnya untuk mendapatkan informasi gitu ya seperti itu kurang lebihnya data science itu evolusi dari mana gitu ya statistik statistik matematika analisa data dan data besar statistik ini kan awal mulanya statistik matematika dulu kan habis itu saat ini karena berkamannya zaman nah hadirlah yang namanya data science tapi asalnya dari sini gitu ya analisa data terus datanya sangat besar gitu ya seperti itu ada juga mengatakan bahwa data science adalah bidang interdisipliner jadi eh tidak terbatas hanya di komputer atau di statistik ya atau di matematika tapi yang namanya data science itu udah interdisipliner jadi sudah bidang semua bidang sudah menggunakan data science ya yang memungkinkan kita mengekstrak pengetahuan dari data terstruktur struktur dan tidak terstruktur data science kemungkinan memungkinkan Anda menerjemahkan masalah bisnis ke dalam proyek penelitian dan kemudian menerjemahkan kembali menjadi solusi praktis gitu kan terus kenapa dengan data science gitu ya kita kenapa kita belajar gitu ya ini ada beberapa alasannya mungkin ya karena data adalah ini yang banyak yang banyak dunia saat ini dengan alat teknologi dengan algoritma yang tepat kita dapat menggunakan data dan mengubahnya menjadi bisnis yang khas keuntungan jadi data itu itu adalah kumpulan apa namanya data yang banyak gitu dalam dunia ini kita bisa mengolah dengan algoritma yang tepat untuk mendapatkan keuntungan gitu ya seperti itu terus data science juga dapat membantu Anda mendeteksi penipuan menggunakan pembelajaran mesin tingkat lanjut algoritma ternyata data science itu mempunyai ini cabang juga masuk ke dalam pembelajaran mesin pembelajaran mesin ini kategorinya adalah machine learning ya nah nanti machine learning itu kita akan berkutat dengan algoritma-algoritma ya yang digunakan untuk mencari model yang terbaik nanti gitu ya nah terus yang ketiga adalah membantu untuk mencegah keuangan yang signifikan merugi kenapa perusahaan kita rugi terus gitu ya seperti itu nanti kita lihat titik masalahnya dimana tapi kita harus mempunyai datanya gitu ya datanya misalnya setahun ini kita turun terus ya kenapa gitu ya tapi data itu harus kita kumpulkan nggak bisa kita main oh kita turun kira-kira apa ya itu nggak bisa tapi harus mempunyai data kita historinya baru kita bisa mengekspor dari data itu dimana kelemahan apa namanya keuangan kita itu laporan keuangan kita itu sampai kita bisa merugi gitu ya seperti itu terus memungkinkan untuk membangun kemampuan kecerdasan mesin kita bisa membangun kecerdasan mesin itu namanya AI ya kecerdasan mesin itu ya terus kita juga bisa melakukan sentimen analisis sentimen untuk mengukur merek pelayanan lokal loyal kalau Anda punya perusahaan retail atau jualan barang kita analisa pendapat orang itu terhadap barang yang satu barang yang dua itu gimana sih mereka respon baiknya siapa tidak gitu ya kalau respon tidak baik apa yang anda lakukan nanti kita akan memperbaiki ketika tidak baiknya dimananya Anda butuh data science untuk mengolah data-data Anda gitu ya seperti itu terus memungkinkan Anda untuk mengambil lebih baik dari dan lebih cepat keputusan ya kalau Anda punya data seribu data saja gitu ya Anda harus sorti satu-satu secara manual gitu ya itu bisa sebulanan bisa kali ya kalau Anda menggunakan data science untuk membantu Anda mengeksplor atau menganalisa datanya Anda hitungan menit selesai amerik selesai seperti itu terus membantu merekomendasikan produk yang tepat kepada pelanggan yang tepat untuk meningkatkan bisnis jadi Anda bisa meningkatkan produk Anda ya penjualannya terhadap orang yang tepat gitu loh bangsa pasarnya apa gitu loh seperti itu ya terus apa sih komponen data science itu ya komponennya itu adalah ini ternyata dia masih banyak ya dia berhubungan dengan nanti namanya domain expertise ya ada namanya statistik ada visualisasi nanti kita belajar visualnya gimana ada data engineer ya mereka kaya saya data nanti ada namanya expand computing gitu ya oke nah apa itu yang statistik itu ya paling penting dalam data science kalau ngomong paling penting berarti basic dasarnya itu statistik kalau mau data science jadi kita tidak bisa saya mau ngambil data science aja Pak tapi saya nggak suka matematika ya saran saya mendingan cari yang lain gitu ya tapi tidak nah minat Anda tidak ada di data science kita cari yang lain gitu ya seperti itu ini adalah metode yang metode atau ilmu mengumpulkan dan menganalisis data numerik dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat kalau kita ngomong malah jumlah yang besar yang kompleks dengan nama nanti hubungannya kita gunakan dengan Big Data kan Big Data itu kita untuk mengolahnya itu menggunakan data science itu salah satunya gitu ya seperti itu nah tadi ada visual tadi ya di selain ini kan tadi ada statistik ada visual ya ini ada penjelasannya ini teknik visual itulah membantu mengakses besar jumlah data dalam visual yang mudah dipahami nah jadi kalau datanya nanti seribu sepuluh ribu data kalau kita baca satu-satu kira-kira berapa halaman itu bolak-balik bolak-balikan gitu kan kalau kita visual kan dalam bentuk grafik itu akan lebih mudah dipahami gitu ya Oh datanya seperti ini polanya gitu ya grafiknya banyak ada pakai pakai grafik batang ada grafik tapi ada punya yang ada grafik-grafik lah yang bisa visual yang bisa kita lihat secara menyeluruh dalam bentuk grafik itu gitu ya ada domain pakar adalah yang memiliki otoritas di bidang topik tertentu ini jadi ini nggak harus saya bacakan jadi ada ahli penyakit penyakit misalnya penyakit merokok gitu ya dan dia paham dan dia arah pakar tentang penyakit-penyakit yang ada doko itu kita pengen membuat suatu sistem keputusan berdasarkan knowledge yang dia tahu gitu ya seperti itu itu namanya domain pakar jadi yang adanya ini adalah karena ada pakar gitu ya dengan kepakarannya dia itu kita ambil suatu keputusan keputusan untuk membantu keputusan lebih cepat nah ini termasuk salah satu cabang dari data science juga ya seperti itu terus data engineer data engineer ini bisa anda baca nanti ini ya jadi data engineer itu kita punya kumpulan kumpulan data ya kumpulan data ya kumpulan data itu kan tidak bisa langsung kita gunakan harus kita bersihkan harus kita normalkan harus kita rekayasa gitu ya biar sedemikian rupa biar bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya dalam artian bisa ke visual bisa ke explore gitu ya terus ke model gitu ya nah jadi jadi data engineer itu penting ya tapi data engineer itu yang perlu dipahami tidak serta-merta kita asal rubah-rubah enggak kita merubah ke dalam bentuk lain tapi tidak merubah makna yang di kumpulan data itu gitu ya seperti itu nah ada expand computing ya ya ini mendukung komputasi data yang intensif di seluruh spektrum sains dan teknologi yang terlalu mahal untuk dibeli oleh kelompok departemen pendidikan dan ini berarti lainnya kita ke hardware ya jadi saat ini sudah banyak komputer-komputer yang cepat yang super ya jadi mengikuti perkembangan data sekarang gitu ya seperti itu nah ada yang namanya machine learning ya machine learning itu adalah pembelajaran mesin secara ininya tapi kita mempunyai data history kita modelkan nanti dengan algoritma machine learning nanti ketika implementasikan nanti kita ketika dia masih salah nanti kita perbaiki kita ajarin lagi mesinnya nanti dia akan belajar lama-lama dia akan menjadi pintar ya yang namanya machine learning ya deep learning itu ini adalah deep learning itu adalah bagian dari sini bagian dari sendiri tapi dia konsentrasinya cenderung ke algoritma-algoritma yang berbasis neural network gitu ya nah contohnya Anda belajar apa namanya convolution neural network recurrent neural network LSTM itu semua idenya dari neural network jadi ada pembelajaran pembelajaran mau mendalam gitu ya kalau di sini tidak mendalam di sini mendalam gitu ya jadi hanya pendat pendalamnya saja yang bedain dengan ini konsep secara umum sama secara umum sama nah ini adalah contoh-contoh pekerjaan kalau anda seorang data sains ya seorang data scientist ya ada data analisis data arsitektur data engineer data statistik ya anda bisa menjadi belajar satu seorang statistik ada database administrator ada bisnis analis dan data dan analytic manager nah ini adalah job-job yang bisa anda anda dudukin nanti ketika anda menguasai data data science gitu nah data scientist itu apa sih gitu ya orang profesional yang mengelola sejumlah data untuk menghasilkan visi bisnis yang menarik dengan menggunakan alat teknik metodologi algoritma gitu ya jadi data scientist itu secara umum bahwa ada data data ini apa yang berharga dari sini untuk bisnis kita gitu ya seperti itu jadi dia akan menggunakan berbagai alat nanti teknik metodologi algoritma nah ini bahasa-bahasa yang biasa digunakan ada R hari dia ada SAS ada ini area ada python ada sql hype ada matlab ada pitch ada spark tapi yang sering digunakan itu bisa python sama area kalau belum big data gitu ya tapi kalau big data kita nanti bisa pakai spako ya seperti itu nah apakah seorang data scientist itu yang digunakan skillnya apa saja gitu ya nah ini harus tahu seorang data scientist skillnya ini makanya nanti kita boleh belajar nanti sekilas karena kuliah ini tidak anda langsung jadi menguasai tidak tapi kita berikan sedikit gambaran biar kamu bisa mau mengarah ke mana belajarnya gitu ya dan ini harus tahu harus paham ya terus apa data jobnya kerjanya ya tadi ya masih lanjutan ini ya data engineer tadi ya data engineer itu adalah sejumlah bekerja dengan sejumlah besar data dia mengembangkan dan membangun dan menguji dan memelihara arsitektur seperti sistem pemrosesan skala besar dan database jadi dia memasuk ranah hanya di dalam datanya merekesa data dia enggak masuk ke modeling gitu ya dia konsentrasi bagaimana data ini biar bagus nah ini harus dikuasai juga bahasanya ya seperti itu terus ada data analis data analis itu adalah bertanggung jawab untuk menambang sejumlah besar data dia akan mencari hubungan pola trend dalam data nanti dia akan memberikan pelaporan dan visualisasi yang menarik untuk menganalisa data untuk mengambil keputusan bisnis dan paling banyak jadi data analis ini dia akan bertanggung jawab menambang data menambang data itu mencari pola dari kumpulan yang besar dengan pola trend ya dia bisa biar orang paham apa yang ditambang dia apa yang didapatkan dari kumpulan data itu bisa dalam bentuk visual visual itu dalam bentuk grafik gitu ya seperti itu untuk eh berhubungan dengan keputusan ya keputusan bisnis yang paling banyak nah ini yang di harus dipahami yang minimal satu anda kuasai gitu ya seperti itulah statistician ini statistik ya arit statistik itu bagaimana mengumpulkan menganalisis memahami data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan teori dan metode statistik ini bahasa yang di Excel juga boleh ya Excel juga ada terus data administrator itu apa data administrator itu adalah orang yang bekerja memastikan bahwa pekerja dengan benar dan tetap aman dari peratasan ya jadi ngomongin itu alurnya memberikan izin siapa yang berhak meng-edit melihat meng-input nanti dia mengatur dan melihat tentang dari security keamanan data kita nah ini bahasanya terus ada bisnis analis ya meningkatkan proses bisnis dia sebagai perantara antara tim eksekutif bisnis dan departemen IT-nya gitu ya jadi dia itu larinya ku oh kalau data sebegini bagusnya itu usahanya apa apa bagusnya bagaimana kita ke depan gitu ya nanti dia yang menerjemahkan gitu ya melihat dari perkembangan saat ini butuhnya apa dan dia data yang dia miliki itu apa yang dibutuhkan nanti dia akan menerjemahkan antara kebutuhan dan kebutuhan ke depan kemajuan dengan kondisi sekitar saat ini kondisi data yang dia miliki yang kita miliki gitu ya seperti itu nah ini ada toolsnya ya ini simbol-simbolnya kalau lihat nanti terus aplikasinya adalah untuk mendapatkan data itu mana Anda bisa dari internet ya ada rekomendasi sistem ya dari itu ya ada image dan speed recognition ini silakan nanti anda lihat nanti nah apalagi dari gaming bisa ya dari game juga bisa dari online price comparison juga bisa nah ini adalah life cycle nya data science ini penting data science ini kita dari mana dulu dari sini kan bisnis requirement baru data acquisition pros data processing data eksplorasi ada modeling ada deployment apa itu bisnis requirement ya kita akan menerjemahkan dari data kita itu ini bisnis apa yang kita butuhkan bisnis apa yang mau sasaran kita nah setelah kita dapatkan bagaimana kita mengakusisi data mengambil datanya setelah kita dapatkan datanya bagaimana datanya kita proses proses itu nanti ada langkah-langkah lagi ya terus setelah kita proses kita explore data itu ketika data ini bisa masih bisa kita kembangkan dari data itu ada yang namanya data exploration setelah kita explore sudah dapat datanya baru kita modelingkan modelingkan dengan algoritma-algoritma yang ada habis itu kita mendapatkan model yang terbaik baru kita implementasi atau yang namanya deployment begitu ya balik yang namanya circle kalau masih kurang di deploymentnya kita coba lagi bisnis requirement kita tambahkan lagi cari data tambahkan data lagi itu kan muter-muter terus ini namanya data science begitu ya terus bisnis requirement itu seperti ini ya bisnis itu ini kan tadi urutan yang tadi sampai deployment understand understand the problem paham tentang masalah identify central objektif dia memahami pusat objektifnya gitu ya identify variable that need to be predicted berarti mengidentifikasi variable-variable yang membutuhkan untuk diprediksi ini tahap dari bisnis requirement data acquisition bagaimana ini adalah mengambil data ya what data do I need for my project data apa yang cocok terhadap proyek saya gitu itu harus tahu what are the data source sumbernya dapat dari mana gitu ya sama juga kalau anda nanti meneliti buat tugas akhir saya mau tentang sentimen analisis gitu ya untuk sentimen orang berarti kamu membutuhkan data yang seperti apa gitu ya harus bisa harus bisa dipahami gitu ya terus saya dapatnya dari mana gitu ya how can I obtain the data bagaimana saya dapatkan data-data itu gitu ya terus what is the most efficient why the store and access all of it ya dan apa ya apa namanya cara yang paling efisien apakah cara yang paling popular yang paling efisien untuk mendapatkan data itu akses all of it untuk mendapatkan data dan caranya lebih cepat untuk mendapatkan semuanya bagaimana gitu ya seperti itu itu namanya data acquisition next data processing bagaimana kita memproses data kita akan memproses data kita ketika mendapatkan data yang tadi di akusis data tadi sudah terkumpul bagaimana kita mentranspor data into the side format bagaimana data itu kita transformasi kita konversikan terhadap data yang kita inginkan oke terus ada data klinik missing value corrupted data remove unnecessary data jadi data yang hilang bagaimana ya harus membersihkan data yang hilang terus korupsi data data yang ini ada ini sedikit beda ya ini ada yang korupsi tapi tidak bisa dibaca kalau ini memang enggak ada gitu ya kita menghapus data-data yang tidak penting gitu ya terus data exploration understand the pattern in data apa yang eksplorasi itu tugasnya pemahami pola dalam data itu ya terus retribus inside kita mengambil secara penuh makna ada apa data-data yang punya insight apa namanya data yang paling mana yang paling bagus terus datanya mana yang kurang gitu lah harus bisa kita ini kita harus ada pom hipotesis ya mau kita menganalisanya terus ada modeling modeling itu apa menentukan optimal data fitur for the machine learning model menentukan ya menentukan data atau fitur yang data yang paling optimal untuk model machine learning selanjutnya create a model data that predict them target most accurately membuat model untuk memprediksi kan dan target ya membuat model untuk memprediksi target untuk mendapatkan yang lebih akurat itu ya membuat model pada prediksi klasifikasi mendapatkan model yang lebih tinggi gitu ya kurang lebih gitu terus ada dia harus ada evaluasi mengevaluasi dan mengetes mana yang paling efektif dari model yang kita gunakan yang akan kita gunakan misalnya kita buat 10 kita mencoba dengan model yang 10 mana yang paling efesien gitu ya nah yang keenam itu adalah deployment check deployment environment for depends in depth for dependent isu jadi kita mengecek implementasi ya untuk ketergantungan yang ada ya bagaimana kita lihat hasilnya itu seperti apa sih gitu ya ya terus kita deploy yang tadi model tadi tentang produksi sama 10 testnya ya nanti kita tes hasil dari modeling itu dengan kenyataannya nanti gitu ya baru kita lihat performanya kita monitor ya seperti itu nah ini adalah challenge dalam data science ya apa tentangannya adalah tinggi berbagai informasi data kita diperlukan analisa yang akurat ini penting kalau orang bisa memodelkan tapi asal-asalan bisa saja tapi bagaimana biar lebih akurat itu salah satu tantangan tidak tersedianya kumpulan bakat data science nah ini nih data science itu hanya sedikit dia manajemen tidak memberikan dukungan keuangan untuk tim data science tidak tersedianya atau sulitnya akses ke data hasil data science tidak digunakan secara efektif oleh mengambil keputusan bisnis menjelaskan ilmu data atau data science kepada orang lain itu sulit masalah privacy kurangnya pakar domain yang signifikan jika sebuah organisasi sangat kecil maka mereka tidak dapat memiliki tim data science inilah tantangan-tantangan yang ada di dalam data science gambaran apakah ini semua masih ada wadah ini kan baru contohnya gitu ya nah terima kasih pertemuan kita untuk untuk pengenalan data science ini saya iri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh